Puluhan warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Kebupaten Pasaman mendapat remisi pada Lebaran Idul Fitri di halaman Rutan Kelas 2B dengan penerapan protokol penanggulangan COVID-19. Dalam merayakan Idul Fitri di masa pandemi COVID-19, Kepala Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh warga binaan Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping agar selalu menjadi seseorang yang lebih baik nantinya di tengah masyarakat. Bagi warga binaan yang baik dan menjadi contoh dalam lapas, Kepala Lapas memberikan penghargaan yakni remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik saat menjalani hukuman. Ketua Lapas membacakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal pemberian remisi khusus kepada warga binaan yang memenuhi syarat penerimaan remisi. Ada 72 warga binaan permasyarakatan Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping yang mendapatkan remisi khusus berkisar antara 15 hari sampai 60 hari potongan masa hukuman. Dalam menjaga penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping pada Idul Fitri 1442 Hijriah, Lapas Kelas 2B Lubuk Sikaping tiadakan kunjungan dari keluarga warga binaan namun masih menerima penitipan barang keluarga binaan. Pengganti kunjungan keluarga dalam bersilaturahmi pada Idul Fitri tahun ini, pihak Lapas telah menyiapkan layanan video call dengan fasilitas 3 unit komputer yang bisa digunakan secara bergantian oleh warga binaan. Diharapkan yang mendapat remisi dapat menjalankan aktivitasnya ke depan dengan baik. Pada tahun ini remisi hari-hari di Putri, semuanya kita usulkan 72 orang, Alhamdulillah semuanya yang 27 orang itu dapat remisi. Kita mulai kita musulkan untuk 15 hari sampai 2 bulan. Untuk sementara pencabutan perintah dari kementerian hukum beraham untuk kunjungan masih kita stop, tetapi kita beri kesempatan dengan video call sama pilungan. Ya, jadi pencari ini semoga pertama Rutan Lubu Selatung lebih aman dan terkendali sebuahnya. Tidak ada perusahaan dan warga binaan pun, Alhamdulillah sebanyak 27 orang datang di situ, ya, menerima dan senang hati. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, Ainews melaporkan.